Twitter, Skype, dan Zoom harus memulai bayar pajak PPN 10% ke pemerintah Indonesia per 1 Oktober 2020. Pemerintah melalui Dijen Pajak, Kementerian Keuangan menambah 12 perusahaan digital asal luar negeri untuk dipungut pajak pertambahan nilai atau PPN 10% kepada konsumennya. Penunjukan dilakukan oleh pajak memasuki gelombang ketiga setelah pada gelombang pertama ditunjuk 6 perusahaan. Lalu pada gelombang kedua, 10 perusahaan. Dengan begitu, total jumlah perusahaan digital asing yang ditunjuk sebagai pemungut PPN saat ini sebanyak 28 perusahaan. Ada pun 12 perusahaan yang masuk dalam gelombang ketiga, ini antara lain Skype, Zoom, Twitter, hingga LinkedIn.